Lomba-lomba azan, lomba, muratal, Quran, air pendek, dan kemudian lomba menulis surat kepada bubati dan sekaligus membacakannya ini kepada anak-anak, baik SD, SIMB, maupun SIMA, di seluruh raya ini, saya adakan memang latar belakangnya adalah pertama kita berpikir soal kondisi pandemi wabah COVID-19 ini beresiko untuk semakin meluas apabila terjadi kepanikan, kepanikan masal ini bisa menimbulkan depresi karena situasi kondisi ekonomi yang sulit, banyak pembatasan, mungkin pendapatan berkurang, bahkan bobar PHK, dan lain-lain, timbul frustrasi, anak-anak juga tidak bisa kemana-mana. Nah ini saya berpikirnya di awal itu punya soalan kepanikan, saya berusaha berpikir bagaimana ini caranya, menghindari kepanikan di setiap rumah tangga, agar terbangun suasana yang bersemangat, yang antusias, yang membangun karakter, sekaligus belajar di rumah, jadi ini sebagai sebuah program di mana belajar di rumah jadi produktif, membangun karakter, imajinasi, positif, ya dengan menulis surat dan membacakan tentang masalah pandemi Corona ini, ya ide-idenya apa, termasuk lomba azan dan lomba muratal itu, azan lomba anak-anak lagi, muratal itu dan anak perempuan, dan mereka bisa menyalurkan bakatnya dalam suasana religius, Alhamdulillah suasana religius terbangun, dan memasuki Ramadan sangat tepat sekali, sekaligus juga ini menggaungkan azan di rumah masing-masing, dan mereka ingin tampil sehingga anak-anak kita, orang tuanya juga semua berlibat, kakak-kakaknya juga mungkin terlibat sama hadilnya, mungkin kakaknya SMA, hadilnya yang sebe, bersama-sama lah mereka saling berlibat, beginilah suasana yang kita pikirkan. Bayangkan kalau puluhan ribu lantunan azan di rumah masing-masing, ketika orang terbatasi semua, mungkin tidak bisa ibadah, dan di mana-mana banyak yang tutup, ya, pikir rumah ibadah ada yang tidak masing-masing. Nah, ini digantikan perannya oleh anak-anak kita, mereka generasi yang menggantikan di rumah masing-masing, pada saat mereka latihan kan mungkin mereka berulang-ulang melakukan, bayangkan saja puluhan ribu, bahkan puluhan ribu anak-anak kita, kalau semua ngepum lomba azan ini, melangtunkan, ya, kemudian meratal, puluhan yang pendek, mengaji, ini tentu akan, keyakinan akan meredakan, ya, meredakan, mudah-mudahan mencurkan, karena kita yakin makhluk ini juga bertazgih kepada Allah, dan beraturan kekuasa, maka, insyaAllah mudah-mudahan semua akan menjadi tenang, imunitas tubuh meningkat, makin kuat, dan yang paling penting itu, sehingga pada akhirnya keyakinan sugesti sehat, akan muncul dengan baik, dan kalau semua daerah, kalau semua daerah melakukan yang sama, saya kira kita kepung sama-sama, Republik ini supaya bebas, dan cepat berlalu badai bencana, pandemi COVID-19 ini, insyaAllah, amin, ya, selamat menikmati,